Selamat malam, Pemirsa. Presiden telah mengumumkan perpanjangan penerapan PPKM darurat. Hingga tanggal 25 Juli, kita akan saksikan konferensi pers terkait strategi pemerintah dalam masa perpanjangan PPKM. 3 di Instruksi Mendagiri, nomor 3 tahun 2021. Kedua instruksi tersebut berlaku tanggal 21 sampai 25 untuk dilakukan evaluasi dan monitoring berkait dengan laju daripada kenaikan COVID-19. Nah, evaluasi ini tentu sesuai arahan Bapak Presiden akan dilakukan dan menjadi dasar atas perubahan ataupun pembukaan secara bertahap pembatasan kegiatan masyarakat di dalam PPKM level 4 ini. Tadi juga sudah dibahas dengan Ibu Menteri Keuangan, maka pemerintah memberikan alokasi tambahan di mana alokasi tambahannya itu adalah antara lain kartu sembako, kemudian diskon listrik, subsidi kuasa internet, dan beras pulok. Kemudian juga program-program ini diprioritaskan untuk daerah di PPKM level 4 yang berlaku. Ya, level 4 ini menggantikan istilah darurat, di mana di sini ada 122 kabupaten-kota dan Jawa Bali 15 kabupaten-kota. Nah, kemudian terkait dengan usaha-usaha ataupun bantuan-bantuan lain yang diberikan dalam PPKM level 5 ini, tadi sudah disampaikan 1,2 juta untuk 1 juta usaha, disalurkan melalui TNI Polri, kemudian untuk warung kuartek, ini nanti juga mekanismenya diatur dalam perdomaan umum dan petunjuk teknis, dan mekanisme penyaluran ini oleh TNI Polri berdasarkan perdomaan umum, petunjuk teknis, yang dilakukan juga penampingan oleh Kementerian Keuangan dan BPKP. Tadi kita sudah rapat menindaklanjuti arahan Bapak Presiden kemarin, dan untuk itu pelaku usaha super mikro ini nanti yang menjemput bola ataupun yang mendata adalah dari Babinsa, Babinkam Tipmas, yang tentunya melihat daripada dengan data Kinas Kementerian Tenaga Kerja di daerah masing-masing, dan kemudian tentunya diperlukan nantinya adalah data terkait dengan jenis usaha, lokasi usaha, NIK daripada para pengusaha usaha mikro, dan tentunya ini menjadi bagian dari program selanjutnya daripada pemerintah. Kemudian tentu diharapkan bantuan itu akan lebih sederhana, karena diharapkan pertanggung jawabannya dalam bentuk tanda terima, kemudian bagi penerima bantuan pemilik warung ataupun PKL, kemudian disertai dengan dokumentasi foto yang memadai, dan data NIK ini mendapatkan cleansing ataupun pembersihan data melalui BPKP. dan tentunya NIK ini sejalan dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri.